Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my dear students of Konstantin Alhamdulillah we meet again on in our English lesson today Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris kita ya How are you my students? Apa kabar anak soli dan soliha? Insya Allah always in a good condition Have condition and be happy Bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat Dan insya Allah anak soli dan soliha ustazza una Selalu dalam keadaan bersyukur Karena jika kita bersyukur Maka Allah akan menambah nikmat kita Siapa yang nikmatnya mau ditambah? Yeay Alhamdulillah semuanya mau jadi Semuanya menjadi anak yang bersyukur Yuk sebelum kita mulai pelajaran Kita berdoa dulu yuk Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik dan amalan yang diterima Amin Ya Rabbal Amin Yuk semangat belajar bahasa Inggris Jangan lupa sebelum belajar Sudah mandi, sudah sarapan, solat subuh dan zikirnya Jangan lupa Okay Let the lesson begin Now we're going to continue our English lesson in chapter 3 Bab ketiga Let's dance kicir-kicir Ayo kita menari kicir-kicir Katanya begitu Tujuannya atau goals from this chapter Are understand the expression about let's or let us And also express the idea using let's And also we're going to know a little bit about kicir-kicir song Jadi nanti kita mau belajar tentang kicir-kicir sedikit Dan juga mengetahui ekspresi tentang kalimat ajakan Let's atau let us kata dasarnya adalah let Yang berarti mengizinkan Mengizinkannya seperti ini contohnya I let the boy play with my son Saya mengizinkan anak laki-laki tersebut bermain bersama anak laki-laki saya Let mengizinkan You let them took your back Kamu mengizinkan mereka mengambil tasmu We let the kids play in the rain Ih enak banget nih main hujan Kami mengizinkan anak-anak bermain hujan Seger, barakallah Let's merupakan singkatan dari let us Yang berarti ayo Mari kita atau kalimat ajakan atau saran We have already learned about this in our second grade ya Kita udah belajar ini kemarin kelas 2 Contohnya Let's play football Yuk kita minum bola Let's have a drink Ayo kita minum Yuk 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 Let's go to the beach Let's go Ayo kita pergi ke pantai Use let's plus verb infinitive Jadi kalimat dasar atau kata dasar Seperti let's go home Kalau memucapkan kalimat yang negatifnya Tinggal tambahkan not setelah let's Let's not wait Jangan menunggu Nih kita belajar kicir-kicir nih Tentang tarian Atau nyanyian kicir-kicir Every year This song is always sung at the Jakarta City Anniversary Jadi setiap tahun Pada perayaan Hari Ulang tahun Jakarta Itu lagu kicir-kicir Dinyanyikan oleh artis-artis Ibu kota Ya By the capital artist Kicir-kicir song actually emerged from the pantun tradition of the Archipelago Jadi dia seperti pantun Especially the influence of the melee rhyme and poetry Terpengaruhnya oleh Melayu Sajak Melayu ataupun puisi Melayu Nah Kicir-kicir ini adalah lagu tradisional Betawi atau DKI Jakarta Coba deh kalian buka halaman 24 bukunya Disitu ada gambar-gambar tentang Bagaimana cara kita menulis kalimat let's Atau let us Nomor satu Sudah dikasih contoh tuh Ada gambar anak-anak sedang membersihkan kelas Kita mau ngajak teman-teman nih Ayo teman-teman kita bersihin kelas Teman-teman Hai teman-teman Let's clean the classroom Yuk kita bersihin kelas gitu Nomor dua apa coba Do you know? Yes Excellent Let's dance Kicir-kicir Nomor tiga Itu lagi pada main apa sih? Abar kasih tau Ustaz Auna doang Hadid Habian Nih Main apa itu dia? Ya Dia main gundu Atau kelereng Marbles Let's play marbles Nomor tiga Dia lagi apel Atau pacara Atau Ya seperti apel Let's Let's roll call In Monday Ayo kita apel di pagi hari Di hari Senin Nah Ini contoh kalimat ajakan Menggunakan let's Atau let us Kalau misalnya contohnya Ayo Hadid Atau Ayo Shanung Ayo Nixi Kita pergi ke sekolah Let's go to school Kita Ayo kita belajar Let's study Together Ayo belajar bersama-sama Gitu Oke Insya Allah Dimengerti ya sayang Tentang ini Karena we have already learned about this Last Last year Nah We have done about the lesson Insya Allah Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila anta Astagfirullah Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Thank you Barakallahu fikum Bermanfaatut Bermanfaatut Kaseg komen Bermanfaatut Kepuk Kepuk